Pemirsa Timnas U22 Indonesia maju ke final sepak bola SEA Games setelah menang dramatis atas Vietnam. Indonesia akan melawan Thailand di laga final. Lalu bagaimana meningkatkan performa agar Timnas bisa all out melawan Thailand? Kami akan bahas bersama dengan M. Kusnaini, pengamat sepak bola. Selamat siang, Bungkus. Selamat siang, Eva. Iya, Bungkus Indonesia menang dramatis 3-2 lalaman Vietnam. Meski harus bermain dengan 10 orang ya dalam 30 menit terakhir. Apa catatan Anda terkait dengan penampilan Garuda Muda kemarin? Iya, yang pertama itu menunjukkan bahwa di level Asia Tenggara, kelas Indonesia itu tidak di bawah Vietnam, tidak di bawah Thailand. Meskipun kedua negara dalam beberapa event lebih sering menjadi pemenang ya. Kelas Indonesia tidak di bawah Vietnam maupun Thailand. Kita punya kelas dan level permainan yang sama kualitasnya dengan Thailand maupun Vietnam. Terbukti 10 orang Indonesia bisa mengalahkan 11 pemain Vietnam. Artinya kita tidak kalah dari segi kualitas pemain maupun dari segi mentalitas bertanding. Dan itu menurut saya karena faktor pemain-pemain kita yang dibawa ke SEA Games ini, sebagian besar adalah mereka yang sudah teruji kemampuannya di kompetisi. Mereka ini kan rata-rata pemain ini sudah main di Liga 1 ya. Pemain seperti Rizky Rido, Dewanga, kemudian Hernando, Ferrari. Itu kan pemain-pemain yang di klubnya juga reguler main sebagai pemain utama di Liga 1. Makanya ketika mereka bermain di level usia 2-2 si game ini, mereka kelihatan betul, rasa percaya dirinya, keyakinannya, ketenangannya. Dan itu modal penting bagi kita untuk menatap lagu final nanti. Iya, menunjukkan kelas Indonesia dan mental bertanding timnas U22. Tetapi kalau kita bicara evaluasi, bungkus, apa yang harus dievaluasi oleh timnas U22 dalam pertandingan melawan Vietnam dengan pertandingan yang sempat diwarni oleh kartu kuning dan juga gol bunuh diri? Iya, yang pertama pertahanan ya. Menurut saya kita harus lebih rapih dalam koordinasi pertahanan karena dua gol yang bersarang di Gawang Indonesia sebetulnya bisa dihindari secara teknis ya kalau kita lebih rapih koordinasinya di pertahanan. Nah, menghadapi Thailand nanti kita harus lebih baik lagi dalam hal koordinasi pertahanan karena Thailand punya pemain-pemain yang cukup baik, yang naluri mencetak golnya cukup baik. Ada terasak misalnya pemain yang sudah bikin 4 gol di si game sekali ini. Thailand juga punya striker yang tingginya 187, artinya dia sangat berbahaya dalam duel bola atas. Gol pertama ke Gawang Indonesia dari Vietnam itu gol bola atas yang sebetulnya bisa dihindari kalau kita lebih baik koordinasinya di lini pertahanan antara back dengan back, antara back dengan keeper, harus bagus komunikasinya, koordinasinya sehingga sebetulnya gol lawan Vietnam itu yang pertama bisa dihindari. Nah, lawan Vietnam kita harus lebih baik lagi di situ. Yang kedua, dalam pemanfaatan peluang kita juga harus lebih baik. Melawan Vietnam kita juga tidak banyak peluangnya, tapi beberapa kali ketika kita punya peluang, pemain agak terburu-buru mengeksekusi padahal momentumnya belum tepat. Beberapa kali saya lihat Ramadan ini terlalu cepat mengeksekusi, terlalu buru-buru, padahal masih ada kemungkinan untuk berbagi ruang, berbagi kesempatan dengan pemain lain. Nah, melawan Thailand kita harus lebih baik lagi eksekusi dan penyelesaian akhirnya, karena mungkin akan lebih sedikit lagi peluang yang kita dapatkan ketika melawan Thailand. Karena Thailand ini pertahanan cukup kuat. Sama seperti Indonesia, Thailand ini baru kebobolan 3 gol dari fase grup sampai ke semifinal. Indonesia juga baru kebobolan 3 gol. Sama, Thailand juga baru kebobolan 3 gol. Bedanya kalau Thailand jumlah golnya 13, Indonesia jumlah golnya lebih banyak, 16 gol. Tapi masalahnya lawan-lawan kita di fase grup juga tidak sekuat di grup sebelah. Tapi intinya bahwa Indonesia dan Thailand punya level teknis yang sama, punya kemampuan yang sama, nah tinggal di final nanti, faktor penentunya adalah pertama, mental bertanding ya, pemain kita harus memiliki keyakinan. Jangan silau menghadapi Thailand meskipun kita punya rekor tidak bagus. Kita ini 22 kali ketemu Thailand di SEA Games itu hanya 5 kali menang, 15 kali kalah. Itu lupakan, ketika masuk lapangan tetap yakin bahwa kita bisa mengalahkan Thailand. Yang kedua, ketenangan. Pemain kita tidak boleh panik di 15 menit awal dan di menit-menit krusial, 15 menit akhir babak pertama, 15 menit akhir babak kedua, 15 menit awal babak kedua. Menit-menit yang krusial, mereka harus tetap tenang, bermain, tetap percaya diri. Seperti kemarin waktu lawan Vietnam. Vietnam itu gol kita terjadi 15 menit awal babak pertama, 15 menit akhir babak kedua. Itu soal kematangan, soal ketenangan juga. Soal pertahanan ya, tadi Anda sampaikan itu harus diantisipasi. Nah soal hal lain, selain pertahanan, apa yang harus diantisipasi Garuda muda saat melawan squad gejah putih pada selasemakan depan, Bungkus? Ya, jangan terpancing, itu yang paling penting ya. Kematangan emosional ini penting kalau sudah bermain di final ya. Kemarin saya pikir apa yang terjadi dengan pertama Arhan, harusnya bisa dihindari. Karena Arhan sebetulnya pemain yang sudah senior ya, sudah main di timnas senior dan dia sadar betul sebetulnya hal-hal seperti itu harus dihindari. Kalau pemain sudah kena kartu kuning tentu harus lebih baik lagi dalam membuat keputusan. Kapan saatnya melanggar, kapan saatnya membiarkan lawan lepas. Karena ketika keputusannya yang dibuat salah, akhirnya kan berdampak kena kartu kuning kedua dan merugikan tim. Nah di final nanti kesalahan-kesalahan sebetulnya tidak boleh terulang. Pemain kita harus betul-betul matang secara emosional, karena ini sangat penting menentukan hasil akhir. Final itu kadang-kadang bukan soal level teknis, kadang-kadang bukan soal kemampuan bermain, tapi kadang-kadang ditentukan oleh soal kematangan bermain. Dan juga ada faktor keberuntungan sih kadang-kadang. Iya, soal pertama Arhan dipastikan akan absen ya dalam laga final setelah akumulasi kartu kuning. Nah apakah ini akan berpengaruh signifikan pada performa timnas U22? Mengingat, kita ingat ya, Arhan berkontribusi dalam dua gol timnas saat lawan Vietnam. Iya. Kalau dari segi permainan sebetulnya pemain lain bisa menggantikan ya. Kita punya beberapa pemain yang bisa main di posisi itu. Kemarin Ryo Fahmi juga dimainkan di posisi back-kiri ya. Karena pada dasarnya dia bisa main back-kanan maupun back-kiri. Dewa Angga juga bisa main sebagai back-kiri. Secara teknis permainan tidak akan mengganggu. Cuma Arhan ini kan pemain yang berpengalaman, pemain yang matang ya. Dan dia juga main di Diga Jepang. Yang kontribusi dia juga kemarin dengan dua lemparan ajaibnya yang menghasilkan dua gol. Itu kan juga sesuatu yang tidak semua pemain bisa melakukan. Nah ini yang harus dipikirkan oleh Coach Indra Safri dan timnya. Bagaimana membuat pemain lain ketika diberi kesempatan bisa berkontribusi sama bagusnya dengan Arhan. Apa itu Dewa Angga? Dewa Angga juga pemain yang punya kemampuan melempar juga cukup baik. Bisa main di back-kiri, tendangannya juga cukup keras. Tapi lagi-lagi menurut saya kita nggak usah terlalu banyak bicara level teknis. Kalau sudah di final itu lebih banyak bicara soal ketenangan, kepercayaan diri, keyakinan. Jangan terlalu silo melihat kelebihan-kelebihan kemampuan Thailand. Tapi lebih fokus bagaimana kita memanfaatkan potensi dan kemampuan yang kita punya. Supaya keluar dengan maksimal di final. Satu catatan menarik juga menurut saya. Untuk final, apakah bisa mengakhiri puasa medali emas, bungkus, dan prediksi skornya berapa singkat saja? Ada dua. Yang pertama, kuat si Indra ini termasuk pelatih Indonesia yang cukup sering bisa mengalahkan tim-tim Thailand. Bahkan di AFF 2-2 2019, dia bisa mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 saat itu. Dan yang kedua, ini agak cocok logi. Indonesia itu biasanya juara si game sesudah Argentina juara dunia, Napoli juara seri A. Nah kemarin Argentina sudah juara dunia, Napoli juara seri A. Mungkin ini saatnya Indonesia juara lagi si game. Amin. Kita doakan bersama ya, bungkus. Terima kasih pegaman sepak bola. Emkus Naidi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.